Sampurasun guys, selamat datang kembali di channel ini dan di video sekarang gue gak akan main game ya Jadi di video sekarang ini gue bakalan nge-review motor fiction kesayangan gue nih Yang di facebook sama di instagram ini banyak yang nanya-nanya partnya Jadi di video sekarang gue mau bahas lengkap total semua part yang ada di motor fiction gue yang udah dimodifikasi Beserta dengan total biayanya Jadi oke guys, tunggu apa lagi mari kita bahas Sebelum masuk ke videonya, gue mau iklan dulu buat kalian yang mau top up Entah itu di game Seal M, di Garena Undown, di Viva Mobile, di Mobile Legends dan banyak game lainnya Kalian bisa top up di embahgaming.com Dan jangan lupa masukkan kode promo SAFTI Dan kalian akan mendapatkan potongan sebesar 10% Gue kasih contoh ya ke kalian Gue mau beli di Seal M ya Masukkan CS Code dulu, misalnya CS Code nya itu berapa? 6699 Kalian masukkan juga servernya, jangan sampai salah server ya guys Masukkan Elim 8 atau Elim berapa sesuai server kalian Nanti masukkan juga nominal ruby nya Contoh, kalian mau yang ini aja nih, yang 2600 ruby sama mileage coin Terus kalian masukkan juga pembayaran kalian Misalnya kalian mau bayar pakai kris, pakai dana, pakai gopay, terserah kalian Setelah dipilih, kalian langsung masukkan kode promo Yaitu SAFTI Setelah kalian masukkan kode promo, kalian masukkan juga alamat email Nanti akan ada pengurangan sejumlah 10% dari pembelian kalian Nah seperti yang di contoh gambar ini Seperti itu guys, jadi kalian bisa menghemat 10% dengan memasukkan kode promo SAFTI Kurang lebih seperti itu guys, kita lanjut ke videonya Oke guys, jadi ini motornya Gue parkirin depan rumah dulu Biasanya gue parkirin di garasi sih disana Gak penting juga sih Oke, jadi mungkin kita bahas nanti dari depan dulu Biar gampang ya Dari depan dulu nanti baru ke tengah Terus kita ke belakang, oke Oke, kita mulai dari depan dulu Nah ini juga yang paling banyak ditanyain ya guys Ini tuh gue pake headlamp nya itu replika MT25 new Ini gue beli di bank Irwan Modification Beserta juga dengan visor nya ya Kalau misalnya ininya doang, sepaket ya Batoknya, terus termasuk lampu juga Ini tuh sekitaran 1 jutaan lah Tergantung kalian mau request lampu kayak gimana gitu Kalau misalnya visor nya ini gue beli tuh Gue lupa sih berapa ya Tapi taruh lah di 200 ribuan gitu Jadi totalnya itu 1,2 Buat headlamp sama visor nya Belum termasuk biaya pasang gitu Terusnya gue ada tambahan juga buat ini tuh sekitar 30 ribuan lah Nah terus ini yang gak kalah penting juga guys Ini upside down yang jelas-jelas penting banget Jadi sebenernya guys buat fiction ini karena udah keren dari awal ya Jadi gak perlu ganti body body sekalian pun Kalian cukup ganti upside down Kemudian pake kaki-kaki lebar ya Arem velok itu udah more than just enough Kalian udah cukup keren gitu Terus kalau untuk upside down nya ini gue pake punya sabre ya Ini limbahnya sabre gue beli sekitar 4 jutaan gitu Udah termasuk pengareman juga Kalau kalian mau ganti sekalian sama master yang punya sabre Nah tapi guys Kalau misalnya upside down kalian ini tuh pake sabre Tapi velg kalian masih pake fiction Kalian itu harus ganti as-asannya Nah yang kayak gininya nih Asnya nanti ada bos-bosannya juga Ini gue beli langsung yang custom dari mas guru gun ya Guru gun atau vlog Ini sekitar 150 ribu Ini udah pnp Mungkin ada penyesuaian dikit-dikit lah gitu Gak terlalu ribet lah guys Lanjut kita ke disk nya ya Ini gue pake scarlet sebenernya ya Dan ini juga bukan floating ini Gaya-gayaannya aja Ini punya scarlet gue beli itu Kalau gak salah berapa ya Taruh lah mungkin di 200an ya ini Untuk cakram ini termasuk sama bracket ini nih Terus untuk kalipernya gue masih ori ya Karena buat nyari yang rcb itu gue pernah beli Tapi ternyata gak ada bracketnya ribet cuy Jadi gue jual lagi alipar resibinya Terus ini selang rem Gue pake merek KTC Yang 90 cm ke atas ini Ini gue dapet di harga 120 ribuan lah guys kira-kira Oke guys kita ke atas sekarang ya Untuk bagian cockpit Nah gue ini udah pake speedometer punya sabre Ini gue beli yang udah PNP sama Vixen Yang udah tinggal pasang doang gitu Ini itu gue beli kisaran 800 ribuan Ya gue beli 800 ribuan di home speedometer Lanjut ke ini nih Nah master rem Master rem sejuta umat ya guys Ini gue liatin dari depannya Nah master rem kesayangan sejuta umat Ini rcb s1 Ini gue pake yang short lever Kalo yang long itu kan segini Cuman gue kurang suka waktu itu Jadi gue beli yang short aja Yang warna hitam Biar senada sama Si ini Apa hitam-hitungnya Kenapa gak warna biru Kayak yang ini nih Kayak yang clutchnya Soalnya gue Gak mau keliatan Kayak cuman ganti handle doang Gitu guys Soalnya kalo biru-biru itu Kayak cuman ganti handle doang Jadi gue pengen dibedain aja Kayak ala-ala Orang-orang yang ganti ke Akosato gitu Muge-muge Gue dapet rcbs1 ini Lancir berisik Gue ganti rcbs1 ini Dapet di harga sekitar Sejutaan lah guys Ya satu juta itu Gue udah include ini ya Minyak remnya Minyak remnya itu nih Gue isi pake merek Preston Yang DOT 4 Terus lanjut kita ke Ini nih Ini juga nih Pemanisnya guys Ini gue pake Breket tabung dari WRT Ini logo WRT nya ya guys Nah ini kan Kebalik sih Kalo misalnya yang di belakang sini mah Angka 3 itu bener Ini gue dapet di 150an Ini tuh pemasangannya gampang banget Pokoknya PNP lah Terus kita lanjut Ke sebelah sini dulu ya guys Ini buat rcb lever Gue lupa tipenya apa Tapi ya Kalo gak salah cuma ada ini lever Ini juga bisa ke atas gini nih Jadi kalo misalnya nanti jatoh Gak akan patah duluan Bisa Bisa ke atas gini Atau segini doang nih yang patah Jadi gak akan bengkok gitu Kayak ngorin gitu guys Ini gue dapet sekitar 700an guys Harganya 700an apa 750an lah Pokoknya segituan harganya Ini gue pake warna biru Lanjut kita ke setang ya guys Setangnya ini Bentar gue naik dulu Nah Biar aja Bentar kita zoom out Oke Gue ini pake setang X-Ride Ini nih Setang X-Ride Gue dulu beli itu Sama masang itu berapa ya Sekitar 50 ribuan lah guys Ini setang X-Ride Dan ini emang Termasuk setang yang agak sporty juga Karena agak nunduk jadinya Kalo dipasang di Piction Gak akan kayak Ya gak akan setegak kayak MT25 Atau pake setang Bison guys Buat holder ya Ini nih Holder Ini juga yang banyak yang nanyain Ini karena Ini gue pake punya sabre nih Ini keatas itu Cut off engine Kesini itu Buat Biasanya lah gitu ya Kalo kebawah itu starter Nah gini Starternya kebawah Nah jarang-jarang kan Motor 150 cc Starternya Ditarik kebawah Karena emang Punya sabre gitu Kayak gini Gue juga pengen pasang ini Di NMAX sih sebenernya nih Bagus banget soalnya Lanjut kita ke sebelah kanannya Ini ada gas spontan Eh bukan sabre Gak spontan punya Yejet ya Gue pake merek Scarlett Ini gue pake Yejet Ini itu satu kabel ya Kalo Fiction itu Dua kabel Gue pake Yejet yang satu kabel Biar lebih rapih gitu Ini gue Harganya itu Sekitar berapa ya 100 ribuan lah Kalo gak salah ini Tapi ada kembaliannya juga sih 100 ribu itu Pokoknya 80 ribuan lah ini Terus dibalut juga sama Ditutup dengan bar end ya Ini bar end No brand Gue gak tau merknya apa Taruh lah di 50 ribuan ini Kiri kanan ya Kiri kanan 50 ribuan Dan ini gue pake hand grip Punya domino Domino yang super soft A250 Ini seharga 350 ribu Kiri kanan Dan ini recommended banget guys Karena ini tuh lengket Lengket banget Lu gak harus pake Apa Gak harus pake Sarung tangan pun enak Buat ngegas-ngegasnya ini Lengket banget pokoknya Nah selanjutnya ini guys Ini spion Spion Bang kenapa Lu masih pake spion Padahal motornya udah Udah racing-racing gitu Gue gak suka Kalo motor gak pake spion ya guys Karena spion ini Buat penumpang Keselamatan gue Selama perjalanan Dan gue pake spion Punya versis Ini gue beli 150an Yang ini Di topped 150an Mungkin kwe-kwe-nya lah ya Gitu Tapi ini view-nya Lega banget guys Vision-nya Jadi kalo kalian Mau liat spion itu Gak harus Sampai-sampai Goyang-goyang badan Kalian cukup Lirik doang Kalian udah bisa liat Belakang kalian Ini sangat recommended guys Abis ini Kita ke depan lagi guys Gue lupa bilang Tadi Bentar Oke Ini nih Ini gue pake Sparkboard Jauhin lah Nah ini gue pake Sparkboard Replika R6 ya Gue beli di Mas Irwan Modification Juga Ini Gue beli sekitar Harga Rp300.000 Kondisinya itu Buta ya guys Buta itu Maksudnya Nggak PNP Jadi kalian harus Bolongin sendiri Disini Nah pake lagi Pake lagi Bracket gini Pake lagi bracket ya Kayak tadi Mana Tuh disebelas sana Juga pake bracket Sama Jadi kalian bisa Pasang di motor Mana pun Gitu Ini pun untuk Ban ya Untuk ban Gue pake Pirelli Diablo Socorsa 2 Ya guys Ini yang ukurannya Itu 110 110 Per 70 Tapi gue lupa Ini di Berapa 650 Ribuan lah 650 Ribuan Buat Depannya Doang ya Terus Untuk Velg Ini depan Belakang Depan Belakang Gue beli Di harga 1,2 Itu Belum Sama Repain Karena Kondisinya Itu Dulu Emang Agak Lecet Jadi Gue Repain Ulang Nah ini Untuk Cover Radiator Ini cover Radiator Gue Beli Di Mas Budikus Waro Di Instagram Budikus Waro Di harga 120 Ribuan Terus Mundur Kebelakang Juga Ada Ini Cok Busi Karena Cok Busi Original Gue Ini Udah Bocor Jadi Gue Ganti Pake Punya KTC Cangklong Ini Sekitar Berapa Gue Lupa Murah Cuman 25 Ribuan 20 30 Ribuan Cuman Emang Warnanya Agak Aneh Gue Pengen Warna Biru Tapi Yang KTC Adanya Warna Merah Yang Penting Secara Fungsi Ini Oke Gak Bocor Lagi Sekarang Kita Ke Belakang Ya Guys Ini Adalah Bagian Yang Banyak Juga Ditanyain Di Facebook Di Instagram Bang Ini Bodi Belakang Pake Apa Ini Pake Replika MT 09 Dari Menteri Modif Ada Instagram Menteri Modif Ini Bodi Belakang Replika MT 09 Awalnya Kan Gue Pake Replika R1 M Tapi Karena Gue Udah Bosen Sama Jock Split Jadi Gue Pengen Jock Tendam Kayak Gini Gue Dapat Ini Sekitar Di 1,6 Jutaan Ini Bodinya Doang Nah Bodi Ini 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 Sama Jock Itu 1,6 Juta Tapi Kalau Belum Termasuk Sama Ini Stop Lamp Stop Lamp Sekitar 750 Tapi Mungkin Ada Dan Ini Juga Dibalut Dengan Jock MBTEC Nah Jock MBTEC Ini Gue Itu Kisaran Berapa 150 Ribu Buat Reparasi Busanya Termasuk Ganti Kulit Jock Pake MBTEC Lanjut Kita Ke Sudut Sebelah Kiri Dulu Ya Guys Ini Ada Gear S S Termasuk Juga Sama Rantainya Sebenernya Kalau Rantai Itu Paling Bagus Itu Kata Orang Lerang Ya Gue Gak 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 Beda Cuman Yang Paling Gak Gak Itu DID Merk DID Nah Ini Gue Pake S S Gear S S Rantainya Gue Ini Dapet Di Sekitar 45 Seinget Gue 44 Gue Pake Size 44 Ini Ya Sama Rantainya Juga Triple S Gue Dapet Sekitar 750 Ribuan Guys Oke Kita Lanjut Ke Oh Ini Footstep Juga Nih Gue Lupa Ngasih Tau Juga Ini Footstep Gue Pake R15 V2 Ini Soalnya Looks Bagus Ini Kayak Underbound Gitu Cuman Tetap Warnanya Proper Gitu Warna Ya Warna Sama Bentuk Itu Masih Proper Original Original Gitu Gak Racing Racing Gue Ini Dapet Di Harga 500 Ribuan Ya Guys Untuk Ini Apa Untuk Footstep R15 V2 Ini Gue Dapet Di Harga 500 Ribuan Dan Ini Juga Gue Lupa Juga Tadi Ini Cover Engine Punya WR 155 Ini Itu Gue Dapet Di Harga 150 Ribuan Harus Itu Sama Yang Depannya Cuman Gue Pasang Cover Engine Gue Cuman Pasang Cover Buck Mesin Doang Biar Warnanya Itu Kayak Hitam Hitam Dove Gak Warna Silver Oke Kita Lanjut Ke Pengereman Bagian Belakang Nah Pengereman Bagian Belakang Ini Gue Udah Pake Master Rem Dari RCB RCB Senggo Dong Katanya Terus Pake Selang Rem Punya TDR Juga Untuk Master Rem RCB Ini Gue Beli Di Sekitar 250 Ribuan Kalau Selang Ini Karena Gue Pake Yang TDR Yang Warna Biru Juga Yang 100 Ribuan Karena Terlalu Panjang Juga Jadi Ke Dalam Nanti Disini Di Repet Nah Baru Masuk Ke Kaliper Kaliper Masih Oria Belum Ganti Tadi Kan Bahas Master Rem Belakang Sekarang Kita Bahas Sini Juga Yang Sama Banyak Ditanyain Juga Guys Ini Kenal Pot Pake Apa Bang Ini Gue Headernya Ini Pake Punya Villan Ada Emboss Vlan Indonesia Ini Lokal Vlan Ini Kenal Pot Lokal Gue Pake Tipe Silancernya Vlan V2 Jadi Vlan V2 Ini Kalau Kalian Lihat Dari Deket Ini Ada Karbon Karbon Forgenya Gitu Ini Gue Request Yang Warna Biru Biar Sama Kayak Warna Part Yang Lain Terus Di Belakangnya Juga Sebenernya Ini Disposable Bagian DB Killernya Bisa Kalian Lepas Pasang Pake Kunci L Untuk Sekarang Kan Lagi Rame Rajia Kenal Pot Jadi Gue Masih Pake Dulu DB Killernya Sama Semenjak Pindah Ke Rumah Yang Sekarang Gue Gak Berani Lepas DB Killer Soalnya Berisih Tetangga Kasian Untuk Kenal Pot Vlan Sama Silencernya Sama Headernya Ini Gue Dapet Di Harga 2,9 Jutaan Ya Taruh lah Sama Masang Sama Ongkir 3 Juta Setelah Itu Kita Ke Ini Gue Pake Ini Punya MHR Mudguard Punya MHR Gue Ini Beli Taruh Di 150 Ribuan Soalnya Gue Gak Ada Spak Berbelakang Jadi Daripada Nyiprat Ke Orang Lain Gak Enak Juga Apalagi Ke Bonceng Juga Ke Istri Nyiprat Gak Enak Jadi Gue Pake Gini An Aja Lebih Aman Juga Sebenernya Daripada Spak Biar Biasa Cuman Minus Nggak Ada Tempat Buat Plat Number Terus Untuk Bahan Belakang Gue Pake Pirelli Diablo Rososport Nah Rososport Ini Saatnya Gue Pake 150 Per 60 Gue Beli Ini Itu Dapet Di Harga Rp Rp 960 960 Rp Jadi Lux Nya Itu Kayak Gini Gambut Gambut Ini Padahal Arapnya Ori Mas Ori Jadi Kayak Gitu Untuk Part Part Oh Ya Bener Gue Lupa Juga Ini Sirip Ini Banyak Juga Yang Nanya Gue Ini Pake Pake Punyam Mobil Buat Bumper Tapi Gue Pake Buat Di Saya Fiction Jadi Dibuat Ala Hio Gitu Banyak Yang Nanya Juga Ini Karena Gue Pake Mobil Bukan Pake Buat Motor Jadi Pada Gatau Ini Itu Pake Sirip Bumper Mobil Apa Sirip Bumper Mobil Gitu Ajalah Di Tokped Nanti Juga Muncul Kok Ini Kayaknya Harganya Di Oke Oke Jadi Kayak Gitu Untuk Part Part Yang Ada Di Motor Ini Enggak Begitu Banyak Tinggal Kita Bahas Tentang Repaint Ini Sebenarnya Kalau Kalian Warnanya Ini Itu Putih Tapi Ada Bung Loon Biru Kalau Kalian Ngeh Itu Ini Kalau Misalnya Sekarang Agak Mendung Kalau Kalian Kena Matahari Ini Jelas Barna Birunya Jadi Bungloan Biru Nah Kayak Gitu Bungloan Bungloan Biru Ini Full Body Yang Warna Putih Itu Bagian Ini Ini Sekitar Rp950.000 Untuk Repaint Dan Untuk Velg Velg Juga Gue Repaint Kalau Kalian Lihat Ini Ada Glitter Glitter Ini Kalau Kena Matahari Ini Bener Cakep Banget Ini Depan Sama Belakang Depan Sama Belakang Gue Repaint Dapet Di Rp450.000 Buat Dapetin Warna Hitam Tapi Galaksi Galaksi Gini Banyak Bintang Bintang Kurang Lebih Segitu Untuk Biaya Repaint Oke Guys Segitu Pembahasan Untuk Motor Ini Jadi Kalau Misalnya Di Hitung Total Abis Berapa 20 Sampai 22 Juta Untuk Ngebuild Motor Bikin Kayak Gini Gitu Kalau Misalnya Dibilang Bang Mending Motor Baru Kalau Gitu Mending Langsung 250cc Itu Terserah Kalian Gitu Kalau Gue Lebih Prefer Modif Motor Ini Karena Ini Motor Kesaingan Gue Ini Motor Pertama Gue 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 Gak 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 Untuk Pembahasannya Kayak Gitu Aja Kita Oke Guys Jadi Sekian Untuk Video Review Semoga Bisa Membantu Buat Kalian Yang Lagi Nyeri Inspirasi Modifikasi Motor Termasuk Motor Fiction Jadi Buat Yang Suka Sama Videonya Bisa Klik Tombol Like Dan Subscribe Buat Yang Punya Komentar Bisa Curat Di Komentar Di Bawah Sangat Terbuka Buat Kalian Oke Sampai Jumpa Di Video Gue Yang Selanjutnya